Terima kasih. 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 Jadi kau ingin sendiri? Kalau begitu, kau tidak perlu pergi. Aku yang pergi. Ini masalahmu, Mahira. Terkadang kau melebih-lebihkan. Apa gunanya mengatakan itu semua? Gadis yang tidak sopan dan sombong. Dia tidak mengerti. Terus saja bicara. Aku melindunginya dari para preman dan juga diriku. Tapi dia memanggilku binatang. Konyol. Aku tidak ada ban serap. Baiklah kalau begitu. Dia senang hidup sendirikan. Aku akan mewujudkan keinginannya. Terima kasih. Apa Tuhan Azad benar-benar pergi? Atau dia hanya bercanda? Tadi dia marah dan pasti dia sudah pergi. Mau pergi, ya pergi saja. Siapa yang peduli? Aku beranian di sini sendirian. Tempat dan suasana di sini seperti film horor. Seorang prajurit juga pasti akan takut. Dan Tuhan Azad? Kenapa dia jadi penurut sampai dia mendengarkan kata-kataku untuk pergi? Biasanya tidak pernah mendengarkanku. Apa gunanya punya badan besar kalau tidak bisa melindungi seorang gadis? Ya Tuhan. Ini hembusan angin atau Tuhan Azad telah kembali? Jadi kau kembali? Kalau begitu terima kasih banyak jika kau kembali. Dan setelah aku mengatakan begitu banyak hal, aku tidak punya keberanian untuk menghadapimu. Jadi kalau mau masuk, ya masuk saja. Dengan siapa dia bicara? Apa bedanya? Karena tidak lama lagi dia akan mati. Iya, aku tahu. Aku tahu kau tidak akan masuk. Ya sudah, aku akan ke sana. Tapi sebelumnya aku juga sudah minta maaf padamu. Sekarang aku akan minta maaf lagi padamu. Jika kau ingin membuatnya pingsan, lakukan sebelumnya. Mengapa menunggu lama? Kan bego. Belajarlah bersabar untuk mencapai tujuanmu. Aku sama sekali tidak mengerti padamu. Kenapa kau sangat marah dengan gadis itu? Dia memiliki tanda di tubuhnya. Tapi dia tidak tahu apa artinya dan apa yang bisa dilakukannya. Sebaiknya kau jangan buang-buang waktu lagi. Selesaikan saja ritual jahatnya. Sekarang gadis itu sedang tidak berjaya. Sebelumnya aku harus memeriksa tandanya dengan benar. Karena terakhir kali aku membunuh orang yang tidak bersalah. Seseorang bisa berhasil hanya dengan menumpahkan darah. Dan ini adalah takdirmu untuk menumpahkan darah. Cepat lakukan ritual jahatmu dan tumpahkan darah gadis ini di tanah sini. Sikap dan keras kepala itu beda. Aku sudah menunggunya begitu lama, tapi dia tidak mau keluar. Kalau memang dia itu keras kepala, ya sudah biarkan saja dia sendirian. Itu dia. Sekarang bunuh dia. Hanya satu serangan dan semuanya akan berakhir. Terima kasih Tuhan, kan Begum tidak mengetahui rahasiaku. Kalau tidak, rencanaku akan gagal. Dia dalam kondisi yang buruk, karena merasa ketakutan. Aku ingin pergi. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian di hutan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat aku bersamamu, aku kesal denganmu. Tapi saat aku pergi darimu, aku merasa khawatir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Begitu gadis itu datang di hadapanku, aku akan menusukkan belati ini ke tubuhnya. Terima kasih. 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 Berarti aku tidur di sini sendirian sepanjang malam. Dia bahkan tidak datang menemuiku. Aku menamainya dengan benar, yaitu Tuhan Mandiri. Dia jahat. Di sini aku sendirian. Dan aku menonton film horor juga sendirian. Aku bahkan bisa tinggal sendiri. Sekarang apa? Aku harus segera pulang. Dan aku harus pergi sendiri. Kau? Kemarin... Sebenarnya tadi malam... Syukurlah ban mobilnya sudah diganti dan aku dibantu oleh seorang pria. Jika tidak, mungkin kita habiskan waktu di sini. Permen karet? Mengunya permen karet menyebabkan rasa sakit di gigiku. Itu lelucon yang lucu. Tapi lupakan saja. Sebelum menggosok gigi, minum pun aku tidak bisa. Apalagi harus mengunyah permen karet. Pria ini hanya bisa memberikan kesedihan kepada orang lain. Aku ingin bicara denganmu tentang kejadian kemarin malam. Aku mengatakan... Tidak perlu mengatakan apa-apa. Kenapa tidak? Kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati kita, kita harus minta maaf. Benar, kan? Apa kau sadar kemarin? Tentu saja aku sadar. Saat kau mendekatiku... Saat aku mendekatimu? Lalu apa? Apa maksudmu? Kenapa kau bereaksi seolah-olah kau tidak ingat apa-apa? Aku ingat semuanya. Tapi tidak apa-apa. Kalau kau tidak ingin mengingatnya, tidak apa-apa. Tapi aku yakin kau akan mengingatnya. Aku berbicara tentang singa dan kelinci dan... Jadi kau bicara soal itu? Lalu? Memang masih ada yang lain ya? Tidak. Tidak ada. Kapan kau kembali? Di pagi hari. Di mana kau di malam hari? Aku di luar, di hutan. Kenapa di luar? Harusnya masuk ke dalam. Sudahlah, hentikan. Jangan bertanya. Seolah-olah kau ini... Apa? Lupakan. Ya Tuhan, rasanya ini seperti adegan dalam film. Oh ya, aku minta maaf. Seharusnya aku mengerti. Membentuk badan di gym dan menggunakan tubuh itu adalah dua hal yang berbeda. Mereka adalah pereman yang berbahaya. Kau tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Apalagi yang kau ingat tentang tadi malam. Ya Tuhan. Jadi ada lagi yang terjadi tadi malam? Tidak ada. Ada apa kan Begum? Ibu terlihat terganggu. Tidak. Tidak ada apa-apa. Kalau begitu aku yakin ibu sedang menunggu puter kesayangan ibu. Mata ibu terlihat sedang menunggunya. Benar kan? Tidak keren. Ibu sangat mencintai putera ibu. Tapi dia bahkan tidak memberitahu ibu kemana dia pergi sekarang. Entah di mana Hulk berada. Apa yang dia lakukan. Tapi apa ibu tahu? Ibu sangat mencintai putera ibu. Tapi dia tertarik pada kotoran di bawah kaki ibu. Omong kosong apa yang kau bicarakan, Ahmad. Azat. Azat adalah saudaramu. Bagaimana bisa kau mengarang cerita seperti ini tentang saudaramu sendiri? Tutup mulutmu. Ibu benar. Aku sedang mengarang cerita untuk bisa melawannya. Lagu yang mana tadi? Dua hati sedang bertemu. Tapi diam-diam. Aku tidak mengerti kenapa Azat menyukai Afrin. Gadis ini adalah pilihannya. Diciptakan untuk satu sama lain. Ini tidak mungkin. Jika Azat benar-benar mulai menyukai Mahira, maka aku harus membunuhnya secepat mungkin. Jika rasa suka ini berubah menjadi rasa cinta, maka Azat akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Karena cinta mengajarkan pemberontakan. Apa dia sudah kembali? Iya. Dia sudah kembali. Bersama dengan kematiannya. Aku ingin membunuhnya bagaimanapun caranya. Serangan ini tidak boleh gagal. Serangan ini tidak semudah yang kau pikirkan, kan Begum? Jika setan memberikan senjata ajaib, senjata itu bahkan merenggut beberapa kekuatan tubuhmu. Saat seranganmu gagal, itu akan mengurangi hidupmu dan kekuatanmu. Ketika bicara mengenai hidup, seseorang harus mempertaruhkan nyawanya. Aku siap melakukan apa saja. Serahkan saja pada aku. Aku akan memikirkan bagaimana cara menyerangnya dan kapan. Karena dengan akhir hidup Mahira, kau akan mendapatkan kembali kekuatanmu. Aku percaya padamu, Sadar Ifrit. Anggap saja pekerjaanmu sudah selesai. Itu hal yang menakjubkan. Kau di sana namun tidak juga. Pergilah. Renggut hidupnya dalam perangkapmu. Kutukan ini seharusnya membawa berita kematian Mahira. 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 Kematianmu semakin dekat. Apa kau bersungguh-sungguh? Kakak Azad dan Mahira? Tidak. Ini tidak mungkin. Kau dipengaruhi oleh Mahira, iya kan? Itu sebabnya kau bercanda seperti dia. Adikku. Bukan aku, tapi orang lain yang dipengaruhi oleh Mahira. Dan jika kau tidak percaya, tanyakan pada Khan Begum. Dia juga hadir di sana. Wow. Apa adegan itu? Pamanyas pasti akan sangat senang. Siapa dia? Ya ampun, Yas Chopra. Seperti film Yas Raj. Itu adegan romantis. Para pemeran utama menghabiskan malam di luar dan kembali keesokan paginya. Dan mereka terus saling menatap seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Ketika Mahira pergi dari sana, Hulk masih saja menatapnya. Kisah cinta yang baru. Hiraja, Simran Raul, Hulk Mahira. Dan dalam hal ini, aku adalah orang yang paling bahagia. Benarkah? Hehehe. Apa kau senang? Iya. Semua orang juga pasti akan senang jika kakak Asad bahagia. Ya, tentu saja. Semua orang akan senang jika Hulk bahagia. Ngomong-ngomong, aku suka sekali dengan Mahira. Dia itu memang berbeda. Tapi aku rasa dia sempurna untuk kakak Asad. Apa kau serius? Gadis seperti itu? Kakak, dia itu istimewa. Tapi jika kakak melihat dunia dengan pandangannya, kakak akan melihat dunia ini sangat indah. Karena dia melihat dunia dengan hati, dia itu sangat polos. Kepolosannya itu dapat kita lihat di wajahnya. Aku pikir kak Asad benar-benar beruntung jika dia mendapatkan Mahira. Kak Asad sungguh berbeda dengan kakak. Dan jika kak Asad memiliki perasaan terhadap Mahira, maka aku pikir dia harus mengakuinya. Dan jika kak Asad benar-benar mencintai Mahira, maka dia harus menikahinya. Inilah yang tidak akan aku biarkan. Sama seperti Hulk yang menjauhkan Afrin dariku. Aku akan merebut Mahira dari tangannya. Kita berdua memang saudara. Jadi kita berdua harus merasakan sakit yang sama, kan? Takdir telah memulai bab baru antara aku dan Mahira. Apakah takdir akan merubah hidupku? Lihatlah jimat ini, anakku. Ini bukan jimat biasa. Ini memiliki kekuatan untuk melindungi siapapun. Jadi setiap kali kau merasa takut dalam hidup, Simpanlah jimat ini bersamamu. Ayah. Ayah tidak pernah mengatakan apapun secara langsung atau jelas padaku. Aku tahu bahwa jimat ini bisa melindungi aku. Tapi bagaimana caranya? Dan apa fungsinya? Tidak ada detail, tidak ada panduan pengguna. Bagaimana ini akan membantu? Tuhan Azad sangat berlebihan. Aku minta tolong dia tidak datang. Saat aku buka mata, dia ada di hadapanku. Apa artinya dia yang menyelamatkanku? Tidak. Dia akan bilang kalau dia menyelamatkan aku. Tapi tampaknya dia tipe orang yang suka pamer. Bahkan kalau membunuh tikus, dia akan membingkainya dan menyimpannya di ruang tamu dan membanggakan keberanianya. Kalau dia menyelamatkan aku, dia akan membuat berita. Tapi anehnya dia pergi dan kemudian dia juga kembali. Aku tidak mengerti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tidak. Ini tidak benar. Cerita harus berakhir malam itu. Mereka yang punya takdir sepertiku, cinta tidak ada dalam takdir mereka. Bagaimanapun juga, Mahira percaya kalau aku tidak datang untuk membantunya. Aku tidak pernah bisa jujur pada Mahira. Keberadaanku adalah kegelapan malam. Dan kegelapan tidak pernah datang sebelum cahaya pagi. Kau banuh! Kau banuh! Kau banuh! Jika kau mengatakan sesuatu, diam akan terasa buruk. Tanpa mengatakan apa-apa, bagaimana kau tahu? Aku sangat mengerti kebingunganmu sekarang. Tapi tenang saja, kau tidak usah khawatir. Gadisku akan mengakhiri hidup musuhmu. Orang-orang terkubur di dalam tanah, tapi dia akan berubah menjadi abu dalam api. Ada apa? Kasaira kabano, lihat wajahku. Lihat wajahku. Wajahku penuh dengan darah. Apakah kau gila? Tidak ada. Ketetes darah pun di wajahmu. Jangan berteriak dan ngomong-ngomong. Kami ini orang yang berhati lembut. Siapa itu? Aku tanya siapa itu? Apa-apaan kau ini? Kau sangat kasar pada kami. Hati kami ini sangat lembut. Bahkan hatiku bukan terbuat dari batu tahan karat. Dan kenapa kakak menakut-nakutiku dengan suara gelang kaki? Apa kami menakutimu? Atau kau yang menakuti kami? Dan beritahu pada kami, di mana kakak? Tadi malam. Tadi malam? Kakak dengar? Suara gelang kaki itu lagi? Kakak dengar? Kami mendengarnya. Dan kami juga mengerti. Berhentilah mengarah cerita dan berkonsentrasilah. Maaf. Lihat bagaimana caranya dia pergi. Dia menghindar dari melakukan pekerjaan rumah. Kita harus memastikan dia meninggalkan rumah ini. Tuan Azad. Apa kau ingin masuk neraka? Lagi pula? Tidak ada yang pergi ke neraka dengan berjalan kaki? Atau naik mobil karena bisa mengalami kecelakaan? Tapi aku suka berada di neraka bersamamu. Pasti menyenangkan. Malamnya sama. Tapi ceritanya ada dua. Satu yang Mahira tahu. Dan yang satu lagi. Hanya hatiku yang tahu. Baguslah Mahira mengingat ceritanya. Karena ceritaku tidak akan pernah lengkap. Ya Tuhan. Sekarang apa yang kau pikirkan? Kenapa menatapku seperti ini? Tidak. Orang yang aneh. Matanya berbicara banyak, tapi dia tetap diam. Tapi saat dia menatapku, dia terlihat sangat aneh. Kalau kau berbalik tanpa memberi peringatan, kau pasti akan kecelakaan. Itu lelucon. Itu sangat lucu. Sesuatu terjadi antara kau dan Hulk, ya? Tidak. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Tuhan Azad tadi malam. Aku tidak bicara tentang tadi malam. Apa sudah benar-benar terjadi? Tidak ada yang terjadi. Aku mengatakan apa yang terjadi sekarang. Sekarang? Tidak, tidak ada yang terjadi. Tadi malam tidak terjadi. Sekarang juga tidak ada yang terjadi. Kenapa tidak ada yang terjadi dalam hidupmu? Karena aku tidak nonton film Kocokocotahe. Lelucon ini lebih lucu darimu, kan? Bagaimanapun juga. Tidak ada yang terjadi, tapi sesuatu bisa terjadi. Dengan pemikiran itu, bisa kau memberikan aku segelas jus? Aku tunggu di kamar. Tolong. Aku tidak tahu siapa dirimu. Tapi aku tahu satu hal. Jika Hulk ingin mendapatkanmu, maka aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Aku akan menghalangi hubungan kalian berdua. Mahira akan segera mati. Terima kasih. 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 Terima kasih.